Aduh, ada lagi berita di Lampung nih Pak RT berhentiin orang lagi ibadah Bapak, kita masih jauh-jauh bicara toleransi lah Pak Cobalah Bapak lagi ibadah, terus dia berhentiin Misalnya nih Bapak lagi ibadah, tiba-tiba leher Bapak dinyekucing kan gak enak Pak Tiba-tiba berhenti lagi ibadah Pak Dikitu Bapak ya, jangan serakah Pak Kalau udah bego jangan bodoh Pak Serakah benar Pak Apa salahnya orang ibadah Pak Mereka jangankan ibadah Pak Seminggu sekali Bangun tempat ibadah aja mereka susah ijin ya Pak Ini diberhentiin lagi-lagi ibadah Aduh, Pak Kalau emang musiknya kegedean atau berganggu Ingat aja lah kata Habib Jafar Musik tuh kan gak haram Pak Yang haram tuh bunyi senok kering kita beradu tuh Kita lagi makan, terdengar sama orang yang kelaparan Itu haram Pak Bapak tau gak waktu di jabat jadi RT itu RT itu apa kepanjangannya Ruku tetangga Pak Bukan rusuhin tetangga Aduh Ketika seorang artis yang cukup terkenal Bahkan boleh saya katakan seorang artis yang kontroversial Yaitu Nikita Mirzani Akhirnya colek Pak Jokowi soal pemubaran ibadah gereja yang terjadi di Lampung Dan seperti apa yang ada di layar teman-teman Dikatakan disini dari sebuah berita soal pemubaran ibadah gereja di Lampung Nikita Mirzani colek Jokowi Jangan diam aja Wow Perani teman-teman ya Oke kita akan coba bacakan saja disini Artis kontroversial Nikita Mirzani Mengomentari viral video aksi Pembubaran ibadah di salah satu gereja di Bandar Lampung ya Di gereja Kristen Kemah Dau tentunya teman-teman Dalam mengganti akun Instagram At Nikita Mirzani Mawardi Underscore 172 Nikita menyebut bahwa di Indonesia ada banyak agama Bukan hanya Islam Ya jelas sekali ya Lalu seterusnya kita akan lanjut saja untuk membacakannya teman-teman Di Indonesia ini ada banyak agama Bukan hanya agama Islam Tentunya ya Ada Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, Konghucu Itu disampaikan oleh Nikita Mirzani Kekasih Antonio Diodola ini Mempertanyakan apakah agama Islam setiap hari Adzan berkumandang ada agama lain yang protes Sedangkan agama Kristen beribadah sekali seminggu diganggu Nah ini dia teman-temannya Jelas sekali ya Bahwa memang kalau saudara kita muslim itu Setiap pagi ya kan ada maghrib Ada subuh Ada yang penting setiap hari ada adzan Dikumandangkan teman-temannya Dan suara adzannya itu cukup besar Tetapi tidak ada yang protes gitu ya Walaupun memang pernah ada begitu Tapi ya cuma orang itu aja sih Setelah itu udah gak ada lagi teman-teman Tapi masalahnya Yang orang Kristen sebenarnya bukan hanya satu kali badai ya Karena ada juga ibadah sekolah minggu Ada ibadah pemuda Ada ibadah pria Ada ibadah wanita Tetapi yang lebih kenal itu memang cuma hari minggu saja datang di gereja Tapi malah diganggu Ya kan mak Ini dia yang jadi permasalahan sekarang di Indonesia kita ini teman-teman Nah ini dia penjelasannya ya Yang beragama Islam Setiap hari ada adzan berkumandang setiap pagi, siang, sore, dan malam hari Ya kan Ditambah ada pengajian yang selalu kita bisa dengar Apakah agama lain ada yang protes Atau tiba-tiba yang lagi adzan atau ngaji Kalian suruh stop sampai diubarin atau diusir Nah itu benar sekali teman-teman Yang gak ada, jarang Maka gak pernah kita dengar ya Agama Kristen itu ibadahnya cuma satu kali seminggu Ibadah umumnya ya Memang cuma satu kali ya Kenapa kalian ganggu? Sudahlah jangan pada arogan Saling menghormati aja agama satu dengan yang lain Sambungnya Oke luar biasa sekali teman-temannya Perempuan yang akrab di Sapa Nyai ini pun mencolek Presiden Jokowi Wow Dirinya meminta agar Jokowi memanggil orang-orang yang mencoba menghalangi agama lain Yang ingin beribadah Ini luar biasa sekali ya teman-temannya Ini dia Tolong Pak Jokowi dipanggil-panggilin atau dihukum sekalian Orang-orang yang mencoba menghalang-halangi agama selain Islam Yang ingin beribadah Jangan diam aja Wow Ini teman-temannya ini keras sekali apa yang disampaikan oleh Nikita Mirzani Tapi saya setuju ya Saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Nikita Mirzani ini Bahwa orang-orang yang melakukan pemubaran ibadah ini Memang harus dipanggil Kemudian harus ya diberikan sanksi lah gitu ya Jangan dibiarkan Karena kalau dibiarkan mereka akan merajalela ya Merasa ya tidak ada yang akan ngomong gitu kan Tidak ada yang akan apa namanya memanggil kita dan kita akan diberi sanksi Akhirnya ya mereka terus-terusan aja melakukan hal yang sedemikian gitu loh teman-temannya Lalu disini juga ada disampaikan oleh Nikita Mirzani Berita di TV begini mulu bikin malu aja Wow benar Pejabat daerahnya juga pada belago Nah ini dia memang pernah disampaikan oleh Pak Menteri Agama Bahwa soal pendirian rumah ibadah juga ini adalah menjadi tanggung jawab dari kepala daerah Kalau memang belum ada atau tidak memenuhi perseratan sesuai dengan peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri ya Ya tetap saja bahwa kepala daerah harus berusaha mencarikan ya Atau menyediakan sebuah gedung untuk orang-orang yang tidak memenuhi untuk pendirian ibadah perseratannya Untuk boleh menggunakan gedung atau tempat tersebut untuk melakukan ibadah mereka Sehingga tidak ada lagi yang mengganggu-ganggu begitu Artinya ya dikasih izin gitu loh Karena permasalahannya ini kan yang terjadi di Lampung ini karena tidak ada izin Nah artinya begini Disitu kan sudah ada gedung tinggal sekarang itu adalah bagaimana kepala daerah segera mengeluarkan izin Agar gedung yang selama ini dipakai untuk beribadah khususnya di GKKD itu Benar-benar surat izinnya dikeluarkan oleh kepala daerah yaitu wali kota Bandar Lampung ya Nah ini dia teman-temannya Bukannya dikasih tahu warganya malah dibiarkan Lalu di teksnya juga disini Akunnya Pak Mahfud MD teman-temannya dan juga Pak Kapolri Hayopak gerak kalau dibiarkan makin jadi itu orang-orang di daerah sambungnya Benar sekali ya Jadi disini juga dia menghimbau ya Atau meminta Pak Menkopol Hukam teman-temannya Dan juga Pak Kapolri untuk segera bergerak atau bertindak kepada orang-orang yang melakukan pembiaran Oh maksudnya pembubaran ibadah yang terjadi di daerah-daerah teman-temannya Nah ungguhan Nikita Mirzani tersebut mendapat beragam komentar dari netizen Tentunya ya Nah ini dia Ini dia komentar-komentarnya yang ada disini teman-teman Aku non-muslim dan rumahku dulu pas depan masjid jalan setapak aja batasnya Tapi aku gak merasa terganggu saat suara adzan malah justru suka Karena mengingatkan soal waktu entah sore malam atau subuh Dan saat kami ibadah sore yang seharusnya jam 5 Kami majuin jam 4 setelah sholat asar dan selesai jam 5 Lewatlah sebelum maghrib Jadi kami masing-masing gak merasa terganggu Indahnya hidup bertoleransi Salam damai Tulis netizen Nah ini benar sekali teman-teman ya Gak pernah terganggu ya Kita gak pernah bilang Ah ini ngapain ada adzan Gak pernah bilang gitu Bahkan benar juga apa yang disampaikan oleh yang menulis di komentar ini Bahwa justru dengan adanya adzan itu ada subuh ya Tentunya kita udah bangun ya kan Dan sebagainya membantu kita justru paling tidak seperti begitu teman-teman ya Lanjut Ada juga yang berkata disini Quran menyuruh untuk menghormati agama lain Yes ya kan Siapapun muslim yang tidak menghormati agama lain adalah melanggar perintah Allah Tulis netizen lainnya Wow ini suka banget dengan komentar-komentar yang seperti begini teman-temannya Tapi ada juga disini yang komentarnya memang kurang cocok dengan apa yang disampaikan oleh Nikita Mirzani Ini dia Menggiri gak sih kok bahwa agama Islam Bukannya oknum Agama Islam yang saya tahu tidak pernah mengganggu umat lain beragama sekalipun mengusir Kata netizen Ya benar memang yang melakukan itu adalah oknum ya Jelas sekali bahwa yang masuk di dalam gereja itu adalah seorang ketua RT Ya Tapi inilah teman-teman ya Karena memang sering kali itu juga apa kita melihat yang namanya pembobaran atau pelarangan natal itu Dilakukan oleh saudara-saudara kita muslim Dan selalu mereka apa namanya meneriakan Allah wakbar Allah wakbar Sehingga kita menganggap bahwa ya ini orang Islam gitu ya Sehingga ya memang terbawa-bawa nama Islamnya Makanya apa namanya pernah juga disampaikan oleh Danny Sregar dan juga Habib Kribo Ya ini malu-maluin aja sebenarnya Malu-maluin orang Islam gitu loh Ya artinya ya kenapa? Karena memang selalu membawa-bawa nama agama juga ketika mereka melakukan tindakan mereka itu Ya mereka selalu meneriakan Allah wakbar Allah wakbar dan sebagainya Makanya saya pikir mungkin banyak orang berpendapat bahwa ini ya orang Islam gitu kan Oke lanjut ada juga disini Ngapain isu agama selalu diangkat? Bukannya udah damai Emang sekarang daerah mana yang ribut-ribut agama lagi? Cetus mitizen Ya seharusnya kalau misalnya udah suka buka apa namanya internet Pasti tahu dong ya Dimana aja terjadi yang namanya pelarangan ibadah Dan juga termasuk pelarangan pendirian rumah ibadah Oke teman-teman dan segitu aja dulu dari Miki dan Nirzani Dan kita akan lihat video yang satu ini Ini dia Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!